chat di story horor di story kali ini dapat membuat kita merinding atau mulai gering I don't know sekalian sudah berkongong kita harus mulai aja in 1,2,3 let's go oke teman-teman kita ngechat ke seorang yang bernama Jihan panas katanya kenapa tiba-tiba bilang panas iya nih panas banget kata Jihan mana kipasnya mati lagi oh kayaknya hawanya panas mungkin ya karena disana juga pukul 11.30 berarti mau jam 12 siang kamu sih enak di rumah bisa rebahan aku kerja pusing panas katanya iya gak boleh ngeluh dong kata Jihan iya gak boleh ngeluh ya uff pengen yang dingin-dingin enak banget kayaknya oke karena kalo lagi padas makan atau minum sesuatu yang dingin tuh enak teman-teman iya ya aku juga sama kata Jihan oke mereka berdua punya pemikiran yang sama ngebayangin yang dingin-dingin enak kali ya apalagi kalo es krim uff katanya sumpah jadi pengen es krimnya ah kamu kata Jihan aku jadi pengen es krim kan nah kan Jihan sama saya tuh sama temen-temen ih kok nyalahin aku belilah kata si kita ini btw namanya belum disebutin ya jadi kita gak tau namanya siapa eh kemarin juga ada tukang es krim lewat depan rumah aku kata Jihan oke kasian gak ada yang beli yah namanya juga usaha gitu kan kadang rame kadang sepi ya namanya juga usaha gitu temen-temen oke tuh datang lagi yang jualannya yaudah beli gih kata kita kebetulan banget yang lagi ngomongin tukang es krim yang itu tiba-tiba tukang es krimnya datang temen-temen yah mau beli kasihan aku bentar ya kata si Jihan ya oke hmm jadi pengen kirimlah kesini katanya oke keburu itu dong keburu apa cair lah runi kata Jihan nam es krimnya aneh banget kata si Jihan temen-temen es krim darah oh emang sih aneh banget ya es krim darah jadi tuh nama es krimnya hah cerem amat namanya itu es krimnya terbuat dari darah kata kita oke ya enggak lah kata Jihan oh cuman namanya doang oh ternyata cuman namanya doang temen-temen bukan berarti es krim itu dibuat dari darah gitu kok bisa es krim darah namanya gak tau kata si Jihan oke mungkin karena warnanya yang mirip darah oh ini es krim darah temen-temen bukan terbuat dari darah tetapi karena warnanya merah seperti darah diberi nama lah es krim darah gitu mungkin ya warnanya merah banget pengen gimana enak gak kata kita run oke jadi nama kita tuh run ya jujur aja sih rasanya aneh aneh banget kata Jihan aneh pantas aja kurang laku ih gak boleh gitu ya rasanya hambar banget kata Jihan temen-temen gak ada manis-manis gitu oke karena aneh banget sih kalau es krim gak manis ya ya ada sih kata si Jihan oke cuman kayak kurang aja manisnya oke secara ini tuh kan es krim ya identik dengan rasa yang manis nah iya yaudah deh tinggal jangan beli lagi katanya oke run ini apa ya oh Jihan kirim foto itu kayak kuku temen-temen itu kayak kuku kata si run ini kuku kenapa kok kamu kayak yang panik oke kenapa kamu kok kayak yang panik kata kita iya sih kayak yang panik banget si Jihan ini ya kuku gitu kan kayak yang kaget gitu kamu tau aku nemu kuku itu di dalam es krim apa eh gak tau beneran kuku atau enggak sih oke iya ini kuku run kuku oh my love apa jangan-jangan es krim ini beneran es krim darah aduh aku bingung banget masa ada sih orang yang jualan es krim darah katanya maksudnya bahannya itu beneran pake darah kalau emang bener dia pake darah siapa jadi si Jihan ini ketika makan es krimnya ada kukunya temen-temen dan oh my love runi oke oh nama kita runi temen-temen ada apa abangnya dateng ke rumahku wow abang siapa yang jualan es krim itu emang dia belum pergi oh dia belum pergi kata Jihan oke jadi si abang es krim itu tiba-tiba dateng ke rumahnya si Jihan aku barusan teriak pas tau ada kuku di dalam es krim apa abang yang jualnya ngedenger teriakan aku jadi dia langsung nyamperin aku kesini oh biasa lah perempuan kalau ngelihat sesuatu yang aneh atau kaget langsung teriak gitu kan dan si Jihan pun teriak ketika tau ada kuku di es krim itu dan mungkin aja kedengeran sama si penjual es krimnya temen-temen jadi si penjual es krim itu dateng ke rumah si Jihan jangan dibuka aja pintunya tapi pintunya gak aku kunci kata Jihan ya kali dia berani buka rumah orang gak mungkin kan dia berani dia masuk rumah aku kata Jihan oh my Allah hah Jihan oh Jihan disini langsung gak ngelihat dia si Jihan gak langsung baca chat dari si Runi ini beneran masuk teriak Jihan teriak Jihan oke semoga aja gak terjadi apa-apa sama Jihan temen-temen Runi tolong oke Jihan minta tolong Jihan ada apa apa yang dilakukan sama orang itu oke kenapa Runi minta tolong eh kenapa Jihan minta tolong dia nyobek kaki aku pakai pisau apa dia ngambil darah aku jangan-jangan abang es krim itu dia dapet darah dari cara seperti itu oh wah itu kejam banget sih secara paksa ya temen-temen lukanya parah gak terus abang-abang es krimnya kemana wah ini penjual es krim psikopat temen-temen jadi dia ngambil darah orang itu tanpa apa ya dengan paksa gitu kan lukanya lumayan dalem tapi dia langsung obatin sih yaudah nge lukain langsung obatin terus dia pergi lagi wah bingung juga nih penjual es krimnya itu dia nge lukain si Jihan mau ambil darah si Jihan terus lukanya itu dia obatin sebelum dia pergi gitu kan kita harus lapor polisi Jihan tapi tetap aja sih ngobatin kayak gimana sih paling dikasih betadin doang iya run aku gak mau orang-orang ngalamin hal kayak aku kata Jihan yaudah aku mau jelasin ke orang tua aku dulu oke biar ayah aku yang urus oke urusin masalah pedagang es krim itu jadi mereka berdua muntuskan untuk melaporkan ke polisi ya karena ya gawat banget sih itu mending kamu ke dokter aja takut infeksi ya temen-temen oke jadi saranin ke dokter aja takut infeksi lukanya ya run ini mau apa tadi oke jadi udahan temen-temen so jadi es krim darah itu bukan hanya namanya es krim darah temen-temen melainkan es krim darah itu adalah terbuat dari darah manusia ya terbukti ketika si jihan dia teriak dia membeli es krim itu dan ada potongan kuku di es krim itu ya temen-temen gak lama kemudian si pedagangnya itu dia datang ke rumahnya jihan dia langsung masuk ke rumah jihan tanpa permisi atau gimana dan menyobek kakinya si jihan menggunakan pisau untuk mengambil darahnya jihan temen-temen tapi anehnya setelah ia sobek atau setelah ia lukai kakinya si jihan si pedagang es krim itu dia langsung mengobati lukanya si jihan dan pergi ya oh my love jadi jihan dan si runi ini mereka berdua memutuskan untuk melaporkan ke polisi ya temen-temen karena ya si jihan dia gak mau kalau misalkan orang-orang mengalami apa yang dialami oleh si jihan oh my love ya oke temen-temen mungkin itulah untuk cerita story horror kali ini ya bagaimana menurut kalian tentang cerita story horror kali ini ya apakah cerita story kali ini dapat berkala merinding atau mau lagu ring komen di bawah ya oke mungkin video kali cukup sampai selamat menikmati time for watching this video mohon maaf jika ada perbuatan perkataan yang tidak enak yang tersengaja maupun tidak di sengaja oke selamat menikmati and see you next time selamat menikmati selamat menikmati